Disperindak Bengkalis menggelar rapat koordinasi pembinaan pedagang kaki lima atau PKL. Rapat ini digelar dalam rangka menertibkan para PKL yang berjualan di badan jalan maupun trotoar. Guna menertibkan pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan maupun trotoar, Disperindak Bengkalis menggelar rapat koordinasi pembinaan pedagang kaki lima atau PKL. Rapat yang dilaksanakan di lantai dua kantor Disperindak Bengkalis ini dihadiri asisten dua bidang perekonomian dan pembangunan Kabupaten Bengkalis, Heri Indraputra. PLT Gadis Disperindak Bengkalis, Zulpan mengatakan rapat ini merupakan langkah awal dalam pelaksanaan pembinaan PKL di Kecamatan Bengkalis. Hal ini sesuai dengan instruksi Bupati Bengkalis, Kasmarni. Kedepan pihaknya akan melakukan pembinaan di Kecamatan Mandau dan Kecamatan lainnya. Ini merupakan rapat awal, pembinaan awal, langkah-langkah yang akan kita ambil, kita cekapi dalam hal penelitiban-penelitiban ruas-ruas jalan yang dilakukan ataupun diperuntukkan sementara ini oleh PKL-PKL yang menjual di Kecamatan Jalan dan juga di Milestrian. Kemudian kemudian juga kami sudah mendata hampir sekitar 10 ruas jalan yang ada di Kecamatan Bengkalis ini yang PKL-PKL ini terdiri dari bermacam-macam, ada yang menjual makanan, minuman, dan buah-buahan. Zulpan menambahkan melalui himbawaan, pertemuan, peringatan, dan penertiban ini diharapkan para pedagang kaki lima patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Dari Bengkalis, Dedy Moko, Hardi, Ceria TV melaporkan.